Intro 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 Itu Ayu Ting Ting Ayuu Masimaaas Aduh ternyata aslinya tuh Halus sekali suaranya tuh manis sekali Karena kalo liat di TV kok Cuman akas sekali ternyata ya Jadi sekarang pokoknya dipanggil apa sih? Penyanyi? Model? Komedian? Atau apa nih sebetulnya? Penyanyi mas Oke Jadi pokoknya sekarang penyanyi dan bernambasador Dari Sarodon Extra Tadi kan di awal tuh sempet tuh sampe nunggu acara dimulai Kan kita diputer video Iklan dari Sarodon Extra Yang dipintar oleh Ayu Ting Ting Itu sampe hafal loh Tapi kaderan sampe lupa tuh liriknya Karena udah diputer-puter terus Nah boleh dong dikit sebagai seorang penyanyi Dan juga membuktikan sebagai brand ambasador Sarodon Extra Nyanyin dikit dong jiggle dari Sarodon Coba dong ayu Sarodon Dengan paracetamo Juga dengan kafein Sakit kepala reda lanjut beraktivitas Sarodon cepat redakan sakit kepala gak pake lama Yes Fiks bener Bener Tering yang yang terus nih pokoknya sampai selama weekend ini sampai besok hari minggu dan seterusnya Rekan-rekan media mesti hafal Tering yang yang dengan lagunya dari Ayu Ting Ting Sarodon Extra Tapi sekarang tuh dengan semua kesibukannya Apalagi sekarang justru karena Kita kebanyakan online ya kehidupannya Malah makin terekspos nih suara Ayu Ting Ting Jadi boleh dibagi sama rekan-rekan media gak nih Sebetulnya lagi sibuk apa aja hari ini Sampai dengan saat ini deh Sebelumnya ayu cuma pengen kasih tau juga nih ya Terima kasih banyak nih buat semuanya yang udah gabung Dan ikutan partisipasi di konferensi virtual Indonesia bangkit Gak pake lama bersama Sarodon Extra Karena sebenernya ini aku juga udah nunggu-nunggu dari kemarin Kapan Sarodon Extra ini diluncurkan Dan Alhamdulillah akhirnya diluncurkan juga sekarang Dan pastinya kalau untuk ditanya soal kesibukan Pekerjaan Alhamdulillah udah kembali normal seperti biasa mas Karena sejak PPKM dilonggarin tuh ya Aktivitas syuting tuh semakin kesini semakin padat pastinya Apalagi sekarang tuh gak cuma syuting untuk acara TV aja Tapi juga ada syuting YouTube juga Jadi kayaknya tuh 24 jam tuh kayak masih kurang gitu Jadi wah lumayan cukup sibuk Dan belum lagi saya kan nih seorang ibu Jadi harus tetep juga kontrol Bilkis Tetep juga ngurusin dia sekolahnya dan lain-lain Oke Itu dia teman-teman media tuh Kesibukannya seorang Ayu Ting Ting Multi role Multi tasking Saya yakin juga nih Saya tahu bahwa seorang Ayu Ting Ting tuh orangnya baik banget Bersahabat friendly dan pengen dekat termasuk orang Termasuk rekan-rekan media Tapi Ayu boleh gak sedikit mundur dikit dari layarnya Iya biar gak terlalu Aku tuh dekat-dekat loh Dekat dengan Ayu Ting Ting walaupun lewat screen doang Nah Ayu Ting Ting Dengan semua kesibukan tadi disebutin Diceritain Kita langsung pikir wah hebat nih Gimana caranya menjaga kesehatan ya Dan juga sebetulnya gimana sih caranya Menghadapi tantangan-tantangan Atau masukkan bukannya dalam proses adaptasi Beraktifitas di era new normal ini Ada gak sih pengalaman dapat bisa dibagikan Kepada rekan-rekan media tuh Bagaimana tuh ngadepin Shifting berubahnya Kehidupan dari yang dulu Pandemi sekarang new normal lagi Dan tantangannya tuh gimana ngadepin ya Ayu Pastinya sih ya Mas Di masa-masa dalam perjalanan karya saya Pasti ada sesuka dan duganya juga apalagi Di era new normal begini nih Saya bersyukur banget Bisa kembali lagi bekerja Dan kesehatan juga Alhamdulillah Baik-baik aja Dan tapi kalau ngomongin dukanya juga Pasti ada juga Kan kita juga baru pertama kali ini Menghadapi pandemi yang seperti ini Mas Kalau zaman dulu kan mungkin Kalau kita ngadepin heboh penyakit apa Tidak seheboh seperti sekarang ini gitu Jadi di era new normal seperti ini Aktifitas memang sudah balik normal Tapi susah juga buat adaptasinya Karena harus pakai masker terus kan Apalagi aku kerja juga Setiap hari tuh harus selalu pakai masker Jadi apalagi kalau shooting di luar ruangan Itu semuanya sudah menggunakan masker gitu Jadi pastinya bikin sering pusing dan sakit kepala gitu Padahal kalau pusing kan kerja juga Jadi nggak bisa maksimal gitu Itu salah satu kesulitan terbesar Untuk adaptasi di era new normal seperti sekarang Oke itu dia teman-teman cerita pengalaman Yang bisa dibagikan oleh Ayu Ting Ting Bagaimana menghadapi tantangannya Dan suka dukanya dalam proses adaptasi Beraktifitas di era new normal ini Nah boleh juga nggak sih dibagiin ke rekan-rekan media Yang juga hadir pada kesempatan virtual press conference Dari Saridon Extra ini Tips meredakan sakit kepala yang nggak pakai lama nih Dan segera langsung bisa langsung cus Beraktifitas dari Allah Ayu Ting Ting Kalau aku sebenarnya kalau pertama tuh ya berusaha untuk tetap hidup sehat gitu Yang sebenarnya bisa dibilang agak gampang-gampang sulit gitu Yang biasanya aku lakuin tuh kalau aktivitas aku lagi padat Aku tuh harus tidur cukup dan tetap makan yang teratur Kalau bisa juga jangan banyak stress Terus juga saat beraktifitas juga jangan lupa Harus lalu banyak minum Dan pakai masker juga jangan terlalu pakai masker yang terlalu Ngetap yang terlalu ketat banget tuh yang bikin jadi pusing kan Terus Ayu juga usahakan setiap hari tetap harus berolahraga Di tengah-tengah aktivitas yang padat Dan pastinya kalau sakit kepala menyerang Saridon Extra pastinya langsung ada di kepala Ayu Pokoknya cepat buat terdakan sakit kepala nggak pakai lama Iya luar biasa sekali petua-petua dari Ayu Ting Ting pada pagi hari ini Saya pengen nanya juga sama mungkin dari Ayu sendiri Sebagai seorang penyanyi, brand ambassador Dan segala macam talenta yang dimiliki kan juga mesti tampil dengan wajah segar Gak bawa ketan kuyuk Kemudian juga kalau segar kan dijauhkan juga dari sakit kepala tuh Ada nggak sih dari Ayu sendiri dan tips-tips pribadi Untuk membuat wajah lebih relax Ada mungkin senam muka kalau saya sebagai penyiar Juga kan kalau kita belajar senam muka untuk membuat lebih segar Dan juga lebih fresh gitu Kalau Ayu sendiri ada nggak tipsnya? Kalau aku sih dimulai dari kesehatan diri sih ya mas Misalnya kayak jaga asupan pola makan gitu Pastinya makanan-makanan yang bergizi Terus juga benutrisi Terus juga teratur juga Banyak minum air putih Terus juga dibantu sama olahraga Karena aku tuh hampir setiap hari bisa dibilang olahraga gitu Jadi supaya wajah juga tetap kelihatan fresh gitu Dan walaupun kita capek juga Tapi kalau misalnya kita olahraga Tetap apa ya Aura freshnya tuh tetap ada gitu Dan kita tetap selalu semangat dan ceria gitu Oke Jadi tetap kelihatan fit dan segar ya Betul Oke Ayu jangan kemana-mana Dan berikutnya ini memang buat Ayu juga Dari Mbak Aisyah dari Tribune News Ayu Ting Ting Nah dengan segala kesibukan yang padat Apakah Nah nyambung nih Apakah ada olahraga khusus dan makanan khusus Untuk menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini Dan apa juga tips menjaga kesehatan ala Ayu Ting Ting Pertama Yang kedua Komentar netizen itu mungkin menyebabkan sakit kepala Bagaimana tips Ayu Ting Ting menghadapi sakit kepala dari netizen tersebut? Silahkan dijawab Oke yang pertama aku jawab ya Yang jelas pastinya tadi aku juga udah bilang sebelumnya Pola hidupnya harus benar-benar dijaga dan harus benar-benar sehat Contoh dari asupan makanan yang aku konsumsi setiap hari gitu Selalu makan sayuran gitu Makanan-makanan yang memang bernutrisi dan juga bergizi juga gitu Terus juga nggak lupa aku tuh olahraga teratur setiap hari Aku tuh selalu olahraga teratur Dan banyak konsumsi air putih gitu Aku nggak lepas dari air putih Itu aja sih rahasia dari aku dan Apa ya Dan harus tetap semangat dalam menjalani aktivitas apapun gitu Karena apalagi di masa pandemi sekarang ini kan semua tergantung dari pola pikir kita juga Kalau kita selalu berpikiran Semangat nggak kita sehat kita bisa Insya Allah pasti akan terus sehat Tapi jangan berpikiran yang negatif-negatif juga Oke Dan kemudian yang pertanyaan soal Bagaimana tips Ayu menghadapi komentar netizen yang kadang-kadang bikin sakit kepala Kalau aku sih Aku bisa bekerja dengan baik dan bisa memberikan yang terbaik Aku nggak mau Peduli dengan Omongan-omongan netizen-netizen apalagi kata-kata yang kasar Atau apa Terpandapat ya Ayu ya Tapi tergantung kitanya yang menerimanya Menyikapinya juga Kalau dipusingin semua Wah Ayu mah bisa 24 jam sakit kepala kali ya Jadi biarkan Ayu bilang tadi kalau udah mengkritik pun dia akan membangun Menjadi sebuah support ataupun motivasi untuk jadi lebih baik Kamera masing-masing pengen ngobrol-ngobrol nih Kabarnya Ayu pengen langsung ngobrol nih langsung Dengan Pak Budi Prasetya, Pak Dimas Budiman dan Pak Budianto Boleh kami mohon kepada Pak Budi Prasetya, Pak Dimas Budiman dan Pak Budianto Ya ini ada barang kumpul nih Ayu Nah Ayu katanya nih kabarnya nih Ada tiga Pak Budi loh kita ada hat-trick tiga Budi Pak Budi Prasetya, Pak Dimas Budiman dan Pak Budianto Ayu katanya pengen ngobrol-ngobrol nih Kalau gitu saya persilahkan deh Ayu ngobrol-ngobrol langsung bersilaturahmi Mungkin langsung ada apa-apa Apakah yang pengen tanyakan pada ketiga Bapak ini saya persilahkan Oke sebelumnya selamat pagi untuk Bapak Budi Prasetya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Mbak Ayu Pertama buat Bapak Budi Prasetya, apa kabar Pak Budi? Baik Pak Ayu, kabar baik Pak boleh diceritakan gak sih Pak Gimana pengalaman Bapak mengenai mengelola retail selama pandemi Ya tentunya ini ya Indomaret Selamat pagi Terima kasih Terima kasih banyak Bapak Halo Mbak Ayu Halo Mbak Ayu Bapak gimana kabarnya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Pak Ayu makannya boleh ya Silahkan Gimana Pak kebutuhan konsumen yang membutuhkan produk peredah sakit kepala yang cepat di masa pandemi yang seperti sekarang ini Ya tentunya Salam sehat Pak Thank you Mbak Ayu Yang terakhir kali ini ada Bapak Budianto Halo Pak Dari Dos Niroha Pak Budianto apa kabar Kabar baik Mbak Ayu Gimana Pak Apakah saat ini Saridon Extra sudah tersedia di retail apotik Ya kita sudah luncurin produk Saridon Extra di rekan-rekan apotik ya Oke terima kasih banyak Bapak atas dukungannya Sukses terus untuk Dos Niroha Salam sehat Semuanya terima kasih Sama-sama Pak Ayu Amin amin Luar biasa banget nih dari rekan-rekan distributor atau retailer Teman-teman yang join di IG live aku Jangan lupa ya Jika sakit kepala menyerang dan butuh solusi cepat Pastinya Saridon Cepat redakan sakit kepala enggak pakai lama Sudah tersedia di Indomaret Alfamart dan pastinya apotik-apotik terdekat Saridon Saridon Nah saya kembalikan langsung ke Mas Imam Terima kasih Ayu Seru banget nih Saya nama lagi deh presenter Penyanyi Presenter Komedian Dan juga bener-bener masador Saridon ekstra Gemes tuh gak dengerin Ngobrolan dengan Pak Budi Prastia Pak Rimas Budima dan juga Pak Budianto Thank you juga rekan-rekan media Tadi sudah mendengarkan Teman-rekan